hai 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 BK langsung saja kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok Teknologi Farmasi Bahan Alam Farmasetikal akan mempresentasikan jurnal bahasan kami nah sebelum kami mulai langkahnya kami memperkenalkan diri itu lebih dahulu yang pertama itu ada Kak Anim Rahayu saya sendiri diopo Isiduputra terus ada Kak Hotmarahim Indah Deni Pratiwi dan Kak dokternya Dwi Nestari Hai nampok-pokok pembahasannya ini ada enam jurnal yaitu jurnal tentang tumbuhan Hai bahan alam kelautan hewan mineral mikroorganisme dan minyak siri Hai nah mereka kita masuk ke bahasan jurnal parmasetikal dari tumbuhan akan dijelaskan oleh Indah kepada Indah di persidakannya baiklah terima kasih kepada moderator nah disini jurnal yang pertama yaitu membahas mengenai jurnal dari bahan alam eh dari tumbuhan nah dengan judul formulasi dan evaluasi fisik sediaan kapsul ekstrak daun cincau hijau sebagai anti-inflammasi di sini sumber bahan atau zat aktif yang digunakan yaitu ekstrak daun cincau nah alat dan bahannya yaitu vakum rotary evaporator bejana maserasi blender cawan porselain mortir dan stemper nangas air rimbangan dan lain-lain kemudian bahannya digunakan itu yaitu daun cincau hijau etanol 70% viva pur talp magnesium stearat aerosil aluminium jagung dan cangkang cangkang kapsul gelatin nah proses prosedur penelitiannya itu yang pertama yaitu pembuatan ekstra kental daun cincau hijau dengan metode maserasi nah serbuk daun cincau hijau ditimbang sebanyak 150 gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah kaca dan direndam dengan etanol 96% sebanyak 1,5 liter didiamkan selama 24 jam sambil sesekali diaduk lalu disaring dan diuapkan menggunakan water bath dengan suhu 60 derajat celsius sampai diperoleh ekstrak kental kemudian pembuatan ekstrak keringnya yaitu ekstrak kental yang ditimbang 3 gram kemudian ditambahkan viva pur sebanyak 3 gram juga kemudian digerus hingga homogen kemudian dikeringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat celsius nah ini merupakan variasi formulasi dari kapsul ekstrak daun cincau hijau nah disini formulasinya itu ada 3 yaitu formulasi 1, 2, dan 3 oke yang pertama yaitu kita masuk ke formulasi granul nah metode pembuatan granul terdiri dari granulasi basah dan granulasi kering nah penelitian ini menggunakan metode granulasi kering karena dosis dari zat aktif yang terlalu kecil sehingga sulit untuk dikempal langsung dan juga zat aktif yang sensitif terhadap lembab jika tidak mungkin menggunakan metode granulasi basah nah pada granulasi kering ini penggranulan tanpa menggunakan ekstrak yang berupa cairan semua komponennya kering kelebihan metode granulasi kering ini ialah peralatan yang diperlukan lebih sedikit cocok digunakan pada zat aktif yang tidak tahan panas tahap pengerjaannya tidak terlalu lama dia yang efisien kemudian mempercepat waktu hancur obat nah tujuan dari metode granulasi adalah untuk memperoleh granul yang dapat mengalir bebas nah proses pembuatan granul ekstrak daun cincau hijau ini dengan cara mencampurkan ekstrak kentalnya sebanyak 3 gram ditambah vivapur 3 gram untuk formula 1 sedangkan untuk formula 2-nya mencampurkan ekstrak kental 3 gram ditambahkan vivapurnya 4,5 gram lalu untuk formula C3-nya itu mencampurkan ekstrak kentalnya sebanyak 3 gram ditambah vivapur sebanyak 6 gram digerus hingga homogen kemudian dikeringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat celcius nah setelah itu granul ekstrak keringnya dicampur dengan amilum jagung di dalam mortil homogenkan lalu tambahkan aerosil, magnesium, serat, dan talcum kemudian dihomogenkan kemudian diayak menggunakan pengayak lalu ditimbang bobot awal granul setelah itu dikeringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat celcius nah ini merupakan hasil dari uji evaluasi granul ekstrak dari daun cincau bisa dilihat pada tabel nah selanjutnya ini evaluasi granul nah evaluasi granul ini perlu dilakukan untuk menilai kualitas dari granul yang dapat dijadikan tolak ukur kelayakan dari suatu granul untuk dimasukkan ke dalam cangkang kapsulnya disini evaluasi granulnya ada 5 yang pertama yaitu kandungan lembab granul atau moisture content nah syarat kelembaban granul yang baik itu yaitu 2-5% nah hasil uji evaluasi ini menyatakan bahwa semua formulasi memenuhi syarat kelembaban granul yang kedua yaitu sifat alir granulnya hasil uji evaluasi sifat alir menyatakan bahwa semua formula memenuhi syarat dari sifat alirnya kemudian sudut diam atau sudut istirahat nah hasil uji evaluasi yang didapatkan menunjukkan bahwa ketiga formula memiliki sudut istirahat yang baik yaitu di bawah 25 derajat kemudian yang keempat yaitu uji kerapatan mampat dan kerapatan sejati nah syarat untuk kerapatan mampat dan kerapatan sejati ini ialah kecil dari 0,21 gram per mili nah hasil pemujian didapat bahwa ketiga formula memenuhi syarat kemudian yang kelima yaitu indeks pengetapan nah granul dengan indeks pengetapan kurang dari 20% itu menunjukkan sifat alir yang baik nah hasil uji dari evaluasi ketiga formulasi itu tidak memenuhi syarat dari nilai indeks karsnya atau indeks pengetapannya nah selanjutnya ada evaluasi kapsul nah ekstrak daun cincang hijau kapsul yang telah siap selanjutnya dilakukan evaluasi untuk memastikan seberapa efektif dari kapsul tersebut ada tiga pengujian evaluasi yang pertama yaitu uji organoleptis nah ketiga formula yang sudah memenuhi persyaratan kapsul bersih, kering dan tidak ada partikel yang menempel pada cangkang kapsul yang kedua yaitu uji keseragaman bobot nah berdasarkan persyaratan dari Pharmacope Indonesia edisi 3 bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 75% dan 15% nah berdasarkan dari penimbangan kapsul untuk uji keseragaman bobot ini menunjukkan tidak ada yang menyimpang dari persyaratan kemudian yaitu yang ketiga uji waktu hancur nah menurut Pharmacope Indonesia edisi 3 syarat uji waktu hancur itu yaitu di bawah 15 menit nah hasil uji evaluasi diketahui bahwa semua formula memenuhi syarat untuk waktu hancur kapsul nah ini merupakan tabel dari hasil evaluasi kapsul ekstrak daun cincang hijau disini terlihat bahwa pada formulasi 1, 2, dan 3 untuk uji evaluasi sediaan organoleptis keseragaman bobot dan waktu hancurnya semuanya memenuhi persyaratan baiklah selanjutnya saya kembalikan kepada moderator baiklah terima kasih Indah untuk kemasan jurnal farmacetikal dari mineral akan dijelaskan oleh kak Ayu kepada kak Ayu silakan baik terima kasih moderator selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait jurnal farmacetikal dari mineral dimana jurnal yang kami gunakan yaitu judulnya pengaruh kombinasi magnesium stearat dan talcum sebagai lubrikan terhadap profil disolusi tablet ibuprofen dimana alat dan bahannya terlampir kemudian ada evaluasi granul dimana tujuan dari penentuan distribusi ukuran granul untuk melihat keseragaman dari ukuran granul ada tiga evaluasi yang pertama yaitu penentuan bobot jenis nyata yang kedua yaitu penentuan bobot jenis mampat dan yang ketiga yaitu penentuan bobot jenis benar dari data tersebut dari data tersebut dapat ditentukan faktor Hausner kompresibilitas dan porositas berdasarkan literatur apabila faktor Hausner mendekati satu atau lebih dari satu maka dapat disimpulkan bahwa serbuk mempunyai sifat yang baik untuk dijadikan tablet pada pemeriksaan ini faktor Hausner formula 1 adalah 1,1081 gram per mili sedangkan formula 2 dan 3 adalah 1,0770 gram per mili dan 1,0899 gram per mili dari data pemeriksaan tersebut granul yang dibuat mempunyai sifat yang baik untuk dijadikan tablet sedangkan untuk persen kompresibilitas yang baik antara 5% sampai 15% pada pemeriksaan granul untuk formula 1 adalah 9,7499% formula 2 7,1535% dan formula 3 adalah 8,2561% jadi setiap formula yang dibuat mempunyai persen kompresibilitas yang memenuhi persyaratan pada evaluasi porositas diperoleh nilai porositas yang berkisar antara 62% sampai 72% sedangkan menurut persyaratan porositas yang baik dari suatu granul nilainya kecil dari 50% karena semakin besar nilai porositas mengakibatkan menurunnya jumlah obat sehingga akan mengurangi efektivitas dari kerja obat selanjutnya ada evaluasi tablet tujuan dari evaluasi ini untuk melihat kualitas tablet sebelum dipasarkan nah disini ada tabel dari hasil evaluasi tablet yang bisa teman-teman lihat dari powerpoint yang kami kirimkan selanjutnya yaitu ada tablet Ibu Proven formula 1 yang dibuat memiliki waktu hancur yang lebih lama dibandingkan formula 2 dan 3 hal ini dikarenakan karena kombinasi stearat dan talkum sebagai lubrikan lebih besar dari formula 2 dan 3 yaitu 2% banding 2% uji yang dilakukan juga memenuhi persyaratan pada literatur di mana waktu yang diperlukan untuk menguncurkan tablet tidak lebih dari 15 menit hasil penetapan kadar zat aktif diperoleh kadar Ibu Proven dalam tablet antara 91,1817% sampai 96,7306% dari persyaratan yang tertera dalam Pharmacope Indonesia edisi 4 tablet Ibu Proven tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% artinya kadar zat aktif dalam tablet Ibu Proven memenuhi persyaratan selanjutnya adalah ini tabel hasil persen terdisolusi dari tablet Ibu Proven pada penentuan profil disolusi panjang gelombang serapan maksimum Ibu Proven menggunakan larutan dapar pospat pH 7,2 diperoleh spektrum serapan maksimum 264,5 Nm dengan konsentrasi 1000 mikrogram dan absorban yang diperoleh adalah 0,345 profil disolusi dari tablet Ibu Proven menunjukkan bahwa setiap formula mempunyai peningkatan laju disolusi pada setiap menitnya uji disolusi merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui laju pelepasan obat namun dari masing-masing formula dapat dilihat bahwa pada formula 3 tablet Ibu Proven lebih cepat terdisolusi dibandingkan formula 1 dan 2 hal ini disebabkan kombinasi antara magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan adalah 1% dibanding 2% dimana kadar magnesium stearatnya lebih kecil dibanding formula 1 dan 2 sedangkan kadar talkum tidak mempengaruhi laju disolusi parameter yang lain dalam menentukan laju disolusi adalah persen efisiensi disolusi yaitu dengan mengurangi jumlah luasan yang terbentuk antara sumbu X dan sumbu Y dengan daerah di bawah kurva hasil perhitungan persen efisiensi disolusi menunjukkan bahwa formulasi tablet Ibu Proven dengan menggunakan kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan berpengaruh dalam meningkatkan laju disolusi tablet Ibu Proven berdasarkan hasil perhitungan efisiensi disolusi diperoleh data untuk formula 1 dengan nilai ED 82,1089% formula 2 87,5888% dan nilai efisiensi disolusi untuk formula 3 yaitu 90,7635% berdasarkan hasil perhitungan efisiensi disolusi diperoleh data untuk formula 1 yaitu 82,1089% formula 3 87,5888% dan nilai formula 3 yaitu 90,7635% baiklah saya kembalikan kepada moderator selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal dari minyak aksiri dengan judul formulasi sedian gel anti jerak minyak aksiri kulit batang kayu manis dan uji aktivitas terhadap bakteri staphylococcus aureus yang pertama itu disini dia menggunakan bahannya yaitu kulit batang kayu manis alat-alatnya itu ada satu set destilasi gelas ukur, air lanmeyer, aluminium foil, pisau, timbangan analitik mixer, spatel, sudi, pincer, pot salep, kertas perkamen, autoclap stirar, laminer air flow, inkubator, hot flat, dan pipet mikro untuk bahannya itu ada minyak aksiri, kulit batang kayu manis larutan NA2SO4, anhydrat, HPMC, profil metil, selulosa NA2SO4, anhydrat, profilenglicol, etanol 95%, ipagin, larutan, NAOH10%, aqua desteril, gel klindamisin, H2SO4, 0,36N, BACL2, 2H2O, 1,175%, NACL 0,9%, median nutrien agar, dan bakteri SA selanjutnya itu ada pengambilan sampel sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah kulit batang kayu manis yang diambil dari area Fakultas Pertanian Universitas Semratulangi Manado terus ada persiapan sampelnya disini digunakan kulit batang kayu manis kulit batang kayu manisnya ini dikelupas dari pohonnya menggunakan pisau kemudian dicuci dengan air mengalir nah kulit batang kayu manis yang sudah bersih dirajang menggunakan pisau kemudian hasil rajangan dianginkan dengan cara diletakkan di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik dan tidak terkena sinar matahari langsung selanjutnya ada pembuatan minyak atsiri nah kulit batang kayu manis diambil sebanyak 50 gram dimasukkan dalam labu alas bulat 250 ml labu diisi dengan aquades hingga setengah volume total labu ditambahkan batu didi dipasang kembali labu pada set up alat destilasi dipanaskan labu pada mantel pemanas secara perlahan-lahan dihentikan destilasi jika telah dipanaskan selama 5-6 jam dipisahkan minyak atsiri dari air yang ada dalam campuran destilat dengan Na2SO4 anhidrat selanjutnya ada pembuatan formulasi sediaan pada penelitian ini dibuat sediaan gel dengan variasi konsentrasi basis gelnya itu 3 dan 7% pembuatan gel minyak atsiri kulit batang kayu manis menggunakan basis gel HPMC dia itu bertujuan untuk membentuk gel yang bersih dan bersifat netral serta memiliki viskositas yang stabil pada penyimpanan jangka panjang pada pembuatan gel ini juga ditambahkan propilen glikol yang berfungsi sebagai humectan yang akan menjaga kestabilan sediaan dengan cara mengabsopsi lembab dari lingkungan dan mengurangi penguapan air dari sediaan dari tabel dapat dilihat minyak atsiri yang digunakan itu formulanya ada yang A itu 6% dan B 6% HPMC nya itu 3 dan 7% propilen glikolnya sama-sama 30% ipaginnya sama-sama 0,1% dan akuadesnya itu add sampai 100% selanjutnya ada cara pembuatan gel semua bahan yang diperlukan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan formulasi di atas pembuatan gel minyak atsiri kulit batang kayu manis dengan konsentrasi 3 dilakukan dengan cara basis HPMC diambil sebanyak 3 gram ditaburkan di atas beker gelas yang berisi aquades setelah 20 menit basis gel menyatu dengan aquades dicampur menggunakan mixer basis gel yang telah menyatu sambil dimasukkan propilen glikol sebanyak 30 ml dan dipagin sebanyak 0,1 gram secara bertahap lalu dimasukkan minyak atsiri kulit batang kayu manis sebanyak 6 ml sambil diaduk menggunakan mixer sampai homogen untuk pembuatan gel minyak atsiri kulit batang kayu manis ini dengan konsentrasi basis gel 7% itu dilakukan dengan cara hal yang sama pada basis gel HPMC yang 3% tadi selanjutnya itu ada hasil evaluasi sedian gel anti jerawat minyak siri kulit batang kayu manis pengujian fisik terhadap gel minyak siri kulit batang kayu manis dilakukan agar diketahui kelayakan dan kestabilan gelnya yang pertama itu dia ada uji organoleptis pengujian organoleptis dilakukan untuk mengetahui bentuk warna dan bau dari gel yang sudah dibuat pengujian ini perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil estetika dari suatu sediaan gel yang dihasilkan memiliki bentuk setengah padat yang merupakan karakteristik dari gel pada umumnya warna putih yang dihasilkan merupakan warna dari minyak atsiri kulit batang kayu manis yang telah tercampur secara homogen dengan basis gel dalam gel juga tercium aroma yang khas dari minyak siri kulit batang kayu manis untuk basis gelnya sendiri itu tidak berbau itu dapat dilihat dari tabel yang dua selanjutnya ada uji homogenitas pengujian homogenitas dilakukan untuk melihat homogenitas gel yang dibuat pengujian yang dilakukan dengan cara gel bagian atas, tengah, dan bawah dioleskan pada sekeping kaca gel dikatakan homogen jika tidak terlihat adanya butiran kasar pengujian dilakukan terhadap basis gel dan juga gel dengan minyak siri kulit batang kayu manis yang menunjukkan tidak adanya butiran kasar pada gel hal ini sesuai dengan persyaratan homogenitas gel yaitu gel harus menunjukkan susunan homogenitasnya dan tidak terlihat butiran kasar dapat dilihat dari tabel ketiga selanjutnya ada pengujian pH pengujian pH sediaan dilakukan menggunakan stick pH universal pH sedian gel harus sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5 dari hasil pengukuran pH sedian gel minyak siri kulit batang kayu manis dihasilkan nilai pHnya itu pada pH 6 gel minyak siri kulit batang kayu manis ini konsentrasi HPMC 3 dan 7 nilai pH yang terlalu asam dapat menyebabkan iritasi pada kulit sedangkan pH terlalu basah dapat menyebabkan kulit bersisik nilai pH ini sesuai dengan pH kulit sehingga aman jika diaplikasikan pada kulit dapat dilihat pada tabel yang keempat selanjutnya ada pengujian daya sebar pengujian daya sebar dilakukan untuk menjamin tersebarnya gel ketika diaplikasikan ke kulit pengukuran daya sebar dilakukan dengan mengukur diameter sebar gel ketika ditimpa beban 150 gram dan didiamkan selama 1 menit hingga diameternya konstan hasil daya sebar untuk gel minyak siri kulit batang kayu manis konsentrasi HPMC 3 yaitu 7 cm dan konsentrasi 7 yaitu 6 cm berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa gel dengan basis HPMC mempunyai konsistensi semisolid yang nyaman untuk digunakan dapat dilihat pada tabel kelima selanjutnya ada pengujian konsistensi pengujian konsistensi dilakukan untuk mengetahui terjadinya pemisahan fase dari gel yang dibuat pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode sentrifugasi tes di mana sampel disentrifugasi selama 1 jam perlakuan tersebut dianggap setara dengan besarnya pengaruh gaya gravitasi terhadap penyimpanan gel selama setahun gravitasi terhadap pengujian konsistensi dilakukan agar dapat diketahui perubahan konsistensi dan sediaan gel yang dibuat tidak terjadi pemisahan antara bahan pembentuk gel dengan pembawannya yaitu air semua gel yang diuji tidak terjadi pemisahan hal ini menandakan gel-gel tersebut stabil terhadap pengaruh gaya gravitasi selama penyimpanan gel dalam setahun sekian dari saya, saya kembalikan kepada Mureda Hantar terima kasih Kak Karmalain nah untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang jurnal farmastikal dari mikroorganisme akan dijelaskan oleh saya sendiri nah sumber bahan atau jarak aktif dalam kabel-kabel ini yaitu probiotik cair ricak yang berisi bakteri, brevi, basilus, sp, yang telah dikembangkan nah untuk alat dan bahan yang akan digunakan pencetak tablet atau penekan tablet beker gelas, pipet mikro, dan lainnya nah bahan yang digunakan dalam pencetakan tablet ini ini adalah asal positrat, latium bikarbonat, magnesium sterat, faktosa dan bahan yang diperlukan untuk melakukan uji viabilitas bakteri adalah dipen soya agar atau TSA dan NACL 0,9% nah pembuatan tablet application probiotik dengan metode granulasi basah nah granul asam dan basah dibuat secara terpisah granul asam dibuat dengan campuran asam sitrat, laktosa, dan alkohol 70% sebagai pengikat sedangkan granul basah dibuat dengan campuran natrium bikarbonat, laktosa, dan alkohol 70% sebagai pengikat nah formulasi bahan dilakukan dengan memvariasikan presentasi asam sitrat dan natrium bikarbonat dengan rasio berat itu 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3, dan 1 banding 4 yang telah dimodifikasi dari penelitian ansar, rahajo, nur, dan rohmadi tahun 2009 nah natrium bikarbonat sebagai sumber karbonat sedangkan asam sitrat sebagai sumber asam dan penambah kelarutan nah bahan-bahan yang digunakan kelebih dahulu dicampur hingga homogen pada ruangan berkelembaban 40% nah proses pencampuran menggunakan granulasi basah yaitu memisahkan antara bahan yang asam yaitu asam sitrat dan granulasi basah yaitu natrium bikarbonat kita masuk ke pencetakan tablet untuk pencetakan tablet dilakukan dengan metode kompresi bahan yang telah tercampur pada formula 1 sampai 4 dimasukkan ke dalam cetakan selanjutnya dimampatkan dengan gaya pengepresan nah pencetakan tablet dilakukan dengan menggunakan mesin penekan tablet mini nah modifikasi yang dilakukan adalah presentasi asam sitrat sebanyak 15% dan rasio asam sitrat dengan natrium bikarbonat adalah 1 banding 1 1 banding 2 1 banding 3 dan 1 banding 4 nah disini terdapat formulasi tablet per persen yaitu pada formulasi 1 jumlah dari serbuk probiotik atau zat aktif yang tadi itu jumlahnya sama itu 300 dan asam sitrat itu jumlahnya berbeda-beda antrium bikarbonat magnesium seharat laktusa sumpah itu jumlahnya berbeda juga nah kita masuk ke penyelitian bakteri probiotik bakteri probiotik cairika 1 atau brevi wasilus sp yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari balai penelitian dan pengembangan budidaya air payau maros sulawesi silakan nah dalam penelitian ini terdapat terdapat 3 konsentrasi penyalur yaitu 20% 30% dan 40% maltodextrin yang dicetak menjadi 4 formula tablet per persen dengan rasi asam sitrat dan natrium bikarbonat yang berbeda nah setelah jadi masuk ke evaluasi ekstrat ekstrat daun cincang hijau kapsel selanjutnya dilakukan uji evaluasi untuk memastikan seberapa efektif kapsel tablet tersebut nah kita masuk ke uji waktu larut itu hasil uji waktu larut menunjukkan bahwa tablet akapresen maltodextrin P2 yang paling cepat larut pada formula 3 yaitu 21 menit dan waktu yang larut paling lambat adalah formula 2 perbedaan waktu larut yang sangat lama antara formula 2 dengan formula 3 disebabkan oleh komposisi natrium bikarbonat yang berbeda nah semakin banyak kandungan natrium bikarbonat maka waktu larut tablet akan semakin cepat hal ini sesuai dengan penelitian ansar tahun 2011 yang menyatakan bahwa semakin banyak natrium bikarbonat yang ditambahkan maka tablet akan cendul dapat di dalam tablet akapresen akan mencegah tablet ketika dimasukkan ke dalam air karena karboninsida tidak dapat larut dalam air sehingga tablet akapresen dimasukkan ke dalam air karboninsida akan keluar bersama dengan larutnya tablet yang ditandai dengan adanya gelombong-gelombong udara kecil yang keluar dari tablet akapresen dapat dilihat pada gambar rasio uji waktu larut di tiap di tiap formulasinya yaitu formulasi 1 2 3 dan 4 yang kedua itu uji pengukuran pH nilai pH larutan tablet atau pH sentrobiotik pada konsentrasi 20% formulasi 1 adalah 5 yang merupakan nilai pH terendah dibandingkan dengan konsentrasi 30% dan 40% nah hasil pengukuran dikatakan baik apabila mendekati letral hal ini sesuai dengan penelitian lesari dan perisu silawati tahun 2010 dimana menambahkan asam fumar menyebabkan penurunan pH baik pada pengguna natrium dikarbonat level tinggi maupun enggak nah sebaliknya penambahan natrium dikarbonat akan meningkatkan pH baik itu pada penggunaan asam fumarat level tinggi maupun asam fumarat level lintah nah secara umum nilai pH tablet akan nilai pH tablet dengan konsentrasi penyalur 20% 30% 40% maltodextrin adalah mendekati netral pada penelitian ini tersebut terpahui nilai pH tablet per persenin terukur antara 5-7 hal ini menunjukkan bahwa kisaran derajat kasaman pH tablet selama penelitian penelitian ini masih berada dalam atas yang cukup baik bagi yang cukup baik menurut kumala kumala ningsi wik wikianto vita dan triono 2014 bakteri probiotik dengan jumlah besar terdapat pada pH 5 dan memberikan hasil paling baik dalam mempertahankan viabilitas bakteri nah pada pH ini bakteri sudah memasuki paselok sebaliknya menurutkan dan liana tahun 2011 nilai pH rendah itu pH 2,5-3 memiliki sifat merusak yang sangat kuat terhadap bateri probiotik yang ter enkapsulasi nah kita masuk ke uji viabilitas itu berasalkan hasil viabilitas tablet dengan penyalur 20% maltodextrin pada air tampak dapat dilihat bahwa hasil TPC pada formula 1 yaitu 5,67 log Cpu per mili sedangkan yang terendah pada formula 2 yaitu 4,76 log Cpu per mili salah satu satu-satunya bahan yang memiliki efek sinibikan secara statistik adalah natrium bicarbonat peningkatan konsentrasi bahan-bahan pada komposisi tablet atau dalam jumlah serbuk probiotik akan mendukung stabilitas bakteri ini dalam produk tablet effervescent nah sepungguh jen viabilitas sel bakteri pada tablet effervescent dengan konsentrasi 30% maltodextrin pada air tambak menunjukkan bahwa nilai TPC tinggi terdapat pada formulasi 4 yaitu 6,6 log CFU per mili sedangkan yang nilai terendah itu terdapat pada formula 3 yaitu 5,6 log CFU per mili nah gambar di bawah ini menunjukkan efek dari komposisi natrium bicarbonat pada tablet berpengaruh positif dalam melindungi jumlah bakteri probiotik tablet effervescent nah pengujian viabilitas pada tablet effervescent dengan penyalut maltodextrin konsentrasi 40 menunjukkan bahwa hasil TPC tertinggi terdapat pada formula 4 yaitu 6,2 log CFU pemilih sedangkan yang terendah pada formula 3 yaitu 4,66 log CFU pemilih baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih untuk pembahasan jurnal farmacetical dari alam kelautan akan dijelaskan oleh Kak Ayu kepada Kak Ayu di Pesemakan oh mohon maaf akan dijelaskan oleh Kak Nia kepada Kak Nia dipersilakan baik terima kasih moderator selanjutnya jurnal farmacetica dari alam kelautan disini kami mengangkat jurnal dengan judul ekstraksi dan formulasi suspensi oral teripang teripang sebagai sumber antioksidan sumber bahan selaktif yaitu yang digunakan teripang khas kabra ekstra teripang memiliki jumlah total fenol dan proponoid yang cukup sebagai antioksidan yang efektif untuk melindungi tubuh dari spesies oksidatif dan penyakit degeneratif termasuk kanker tertentu spesies teripang ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber antioksidan selain itu senyawa polipeptida yang diisolasi dari spesies teripang dilaporkan juga memiliki antivitas antioksidan next yang pertama dilakukan adalah uji antioksidan aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPH dan pembanding pembandingnya yaitu asam askorbat sebagai standar masing-masing sebanyak 2 mg dilarutkan dalam 2 ml metanol kemudian untuk menghitung aktivitas antioksidan sebanyak 1 ml DPH dalam larutan metanol ditambahkan ke dalam 2,5 ml larutan esat teripang dan dibiarkan beraksi pada suhu kamar selama 30 menit kemudian diukur absorbansinya untuk menentukan nilai IC50 sampel dihitung melalui persamaan garis agresi linear antara konsentrasi terhadap presentase aktivitas antioksidan konsentrasi yang memberikan nilai IC50 yaitu konsentrasi esat yang memberikan presentasi aktivitas antioksidan sebesar 50% esat teripang yang memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi dibuat dalam bentuk suspensi kemudian dilakukan evaluasi kestabilan rancangan formulasi pembuatan suspensi yaitu berikut tabelnya dibuat dengan dua variasi suspensi berikut berikut cara kerja pembuatan suspensi terlampir selanjutnya dilakukan evaluasi kestabilan suspensi oral yaitu untuk mengevaluasi kestabilan suspensi F1 dan F2 disimpan dalam dua kondisi penyimpanan yang berbeda yaitu suhu ruangan 25-28 derajat dan suhu lemari pendingin 3-4 derajat sehingga didapatkan variasi formula F1A F1B F2A dan F2B kemudian dilakukan pengujian sebagai berikut yang pertama yaitu pemeriksaan organolaptik suspensi yang telah dibuat diperiksa perubahan warna bau dan bentuknya selama 24 hari yang kedua yaitu pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter selama 24 hari yang ketiga pengujian kandungan aflatoxin dan mikroorganisme dilakukan untuk menghitung aflatoxin angka leping total dan jumlah bakteri patogen selanjutnya uji aktivitas antiaksidan dilakukan pada formula yang paling stabil menggunakan metode DPPH ekstrak metanol dan ekstrak teripang ekstrak etanol teripang yang dihasilkan memiliki warna kuning kecoklatan dan berbau amis khas teripang masing-masing memiliki rendemen sebesar 0,88% dan 2,28% berikut tabel hasil penghitungan aktivitas antioksidannya setelah dilakukan pengukuran terhadap suspensi presentasi inhibisi suspensi menunjukkan bahwa masih terdapat aktivitas antioksidan yaitu sebesar 42,11% hal ini menunjukkan bahwa zat tambahan pada suspensi tidak mempengaruhi aktivitas antioksidan hasil penghitungan aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak etanol teripang memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi daripada ekstrak metanol teripang hasil penghitungan menunjukkan IC50-nya ekstrak metanol teripang sebesar 3 E2,32,54 ppm sedangkan IC50-etanol yaitu 157,38 ppm dan IC50-asam ascorbat yaitu 30,29 ppm formula yang dibuat memiliki warna putih keruh berbau amis dan berbentuk kental dari segi penampilan suspensi oral F1 dan F2 memiliki sedikit perbedaan pada kekentala dan kekeruhan perbedaan kekentalan dan kekeruhan antara suspensi F1 dan F2 dipengaruhi oleh perbedaan sorbitol yang ditambahkan formulasi sediaan dalam bentuk cair mempunyai banyak keuntungan yaitu keuntungan dalam pembentukan rosis kemudian untuk ditelan dan dipertimbangkan kesediaan selain itu dalam formulasi cair melukus sudah dalam fase terdispersi sehingga memudahkan proses penyerapan obat selanjutnya gambar ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan pH yang signifikan selama 24 hari pengelamatan untuk masing-masing formula perbedaan rentang pH antara formula F1 dan F2 disebabkan penambahan asam sitel yang berfusi sebagai dapar asam sitel akan menghasilkan rentang pH yaitu 2,1 sampai 6,2 pembelian dapar yang cocok tergantung dari pH dan kapasitas dapar yang diinginkan dapar ini harus dapat dicampurkan dengan senyawa lain dan mempunyai toksisitas yang rendah suspensi yang disimpan pada suhu ruang F1A dan F2A memiliki kestabilan sama baiknya yang disimpan dengan suhu rendah dikinjau dari organoleptik ardiansia 36 kestabilan fisik dan kestabilan pH akan tetapi suspensi yang disimpan dalam lemari pendingin F1B dan F2B mengalami pemisahan walaupun dapat kembali seperti semula setelah pengocokan pengujian selanjutnya yaitu pengukuran kandungan jamur dan mikroba dilakukan terhadap suspensi F1A dan F2A pengujian kandungan jamur dan mikroba dilakukan terhadap F1B dan F2B karena kondisi penyimpanan pada suhu 3-4 derajat celsius mengurangi kemungkinan jamur dan mikroba tumbuh selanjutnya selanjutnya ini ada hasil uji aflatoxin mikroorganisme suspensi F1A dan F2A memiliki kestabilan yang sama terhadap jamur dan mikroorganisme sesuai dengan jumlah cemaran jamur dan mikroorganisme yang telah ditetapkan oleh farmacope alat yang digunakan memiliki sensitivitas yang rendah sehingga hasil pengukuran hanya menunjukkan angka pengukuran yang kurang dari dari atau lebih dari nilai tertentu tabel tabel di atas menunjukkan jumlah pengawet minimal yang terdapat dalam F1A yang cukup untuk mempertahankan kestabilan terhadap mikroorganisme oleh karena itu pengujian antioksidan dilakukan terhadap formula F1A saja yang memiliki kestabilan organoleptik pH organoleptik pH dan mikroorganisme dalam rentang kadar pemanis pengawet dan dapat minimal selanjutnya tabel 3 menunjukkan bahwa penyimpanan suspensi pada suhu 25-28 derajat celsius dan suhu 3-4 derajat celsius selama 24 hari tidak menyebabkan perubahan warna dan bau namun pada hari ke-12 pada formula F2B dan hari ke-18 pada formula F1B ditemukan adanya pemisahan antara fase cair dan fase padat selama pengamatan ditemukan adanya pemisahan antara fase padat hari ke-12 pada formula F2B dan hari ke-18 pada formula F1B akan tetapi sediaan pada kedua formula tersebut dapat homogen kembali setelah dikocok hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor diantaranya sifat antarmuka lapisan listrik ganda pembasahan sistem flokulasi dan deflokulasi faktor stabilitas serta aspek reologi kesimpulan ekstrak etanol teripang memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi daripada ekstrak metanol teripang tetapi masih lebih rendah daripada asap maskorban ekstrak etanol teripang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan dan suspensi formulasi potensial sebagai sumber antioksidan adalah formula yang stabil tanpa mempengaruhi aktivitas antioksidan zat aktif formula paling stabil yaitu pada formula F1A menunjukkan bahwa masih terdapat aktivitas antioksidan yaitu sebesar 42,11% jurnal selanjutnya yaitu farmacetical dari hewan disini kami mengangkat jurnal dengan judul formulasi emosi minyak ikan gurami sebagai suplemen makanan sumber aktifnya yaitu digunakan minyak ikan gurami alat dan bahannya terlampir selanjutnya proseda penelitian yang pertama ekstraksi minyak ikan gurami menggunakan metode rendering basah ekstraksi dilakukan dengan metode rendering basah cara pengerjaan terlampir selanjutnya formulasi emosi minyak ikan gurami cara kerjanya juga terlampir selanjutnya dilakukan evaluasi sediaan evaluasi sediaan emosi dilakukan meliputi organoleptis uji pH uji viskositas uji tipe emosi dan uji stabilitas dengan dimasukkan ke dalam fase air sedikit demi sedikit dan bantuan magnetic stirrer sampai terbentuk emosi minyak ikan gurami formulasi minyak ikan gurami disini dibuat menjadi tiga formula yaitu formula 1 formula 2 dan formula 3 formulasi emosi minyak ikan gurami dalam penetik ini menggunakan random basah dalam fase ekstrasinya karena metode ini menghasilkan random lebih tinggi dibandingkan dengan hasil ekstrasi minyak ikan dengan metode rendering kering sebanyak 20 kg ikan gurami dibersihkan dari darah dan kotoran yang menempel lalu dipotong menjadi 4 bagian rendering basah menggunakan suhu panas sebagai media ekstrasinya ketika diberi suhu yang panas minyak akan keluar dari ikan minyak yang dihasilkan kemudian dilakukan sentrifugasi selama 20 20 20 span 20 sampai 80 dan minyak ikan gurami dipanaskan pada suhu 75 dari celcius lalu dihomogenkan dengan magnetic stirrer fase minyak yang didapat dimasukkan ke dalam fase air sedikit demi sedikit dengan bantuan magnetic stirrer sampai terbentuk emulsi minyak ikan gurami formulasi yang digunakan mengacu pada hasil penelitian yang dikemukakan oleh kurniawan 2013 sebagai berikut menit dengan menggunakan kecepatan 700 rpm dari hasil prosesan daring basah ini didapat rendemen minyak sebesar yaitu 1,064% dari bobot total ikan gurami dengan bobot minyak kasar yang didapat sebagai 212,72 gram dan bobot total ikan sebesar 20 kg selanjutnya formulasi emulsi minyak ikan gurami pembuatan cediaan emulsi minyak ikan gurami menggunakan 3 buah formula masing-masing formula dibedakan dari jumlah twin 80 dan span 80 yang ditujuan mengvariasikan konsentrasi twin 80 dan span 80 yaitu untuk memperoleh formula dan stabilitas fisik yang memenuhi persyaratan sebagai sediaan emosi setelah berada dalam kesediaan selanjutnya dilakukan evaluasi uji yang pertama uji organoleptis berikut hasil uji organoleptis emosinya formula 1 warnanya orange sedikit berbau khas minyak ikan gurami dan homogen pada formula 2 warnanya orange sedikit berbau khas minyak ikan gurami dan homogen formula 3 warnanya orange sedikit berbau khas minyak ikan gurami dan homogen selanjutnya pengukuran pH pengujian pH bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pH emosi dengan pH saluran cerna sehingga dapat diabsorpsi oleh lambung berdasarkan rentang pH saluran cerna yaitu 5 sampai 7 dari hasil pengujian pH seluruh formula yang dibuat memiliki pH yang sama yaitu 5,0 selanjutnya uji fisikositas berikut tabel hasil uji fisikositas fisikositas merupakan nilai yang menunjukkan satuan kekentalan medium pendispersi dan satuan sistem emosi pengukuran fisikositas ketiga formula pada spindle LV 0,04 dengan kecepatan 100 RPM menunjukkan bahwa formula 1, formula 2, dan formula 3 berturut-turut yaitu 1554 GPS formula 2 nya 3192 GPS dan formula 3 nya 2190 GPS selanjutnya yaitu dilakukan uji tipe emosi minyak ikan gurami pengujian tipe emosi dengan metode warna menggunakan pewarna larutan minyak perair methylene blue adanya variasi konsentrasi emugator tidak berpengaruh pada tipe emosi minyak ikan gurami hal ini ditunjukkan hasil uji tipe emosi semua sediaan mempunyai tipe minyak dalam air karena bahan aktif bersifat non-polar maka afinitas bahan aktif dan basis kecil sediaan pelepasan bahan aktif semakin mudah selanjutnya dilakukan uji stabilitas emosi uji sentrifugasi merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi dan meramalkan safe life suatu emosi yang mengamati pemisahan fase terdispensi karena pembentukan krim atau penggumpalan hasil dari ketiga formula tersebut terjadi sedikit pemisahan fase setelah uji sentrifugasi formula 1 memiliki kesabilan lebih baik dibandingkan formula 2 dan 3 dilihat dari pemisahan yang terjadi baik selanjutnya saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak atas biasanya Kak Kurnia itu tadi hasil dari diskusi kami kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan kepada kelompok banyaknya apakah ada yang ditanyakan kelompok penanya dipersilakan untuk bertanya izin bertanya kelompok penyaji baiklah saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji pada jurnal tentang tumbuhan itu dijelaskan bahwa metodenya menggunakan maserasi nah menurut kelompok penyaji kriteria bahan seperti apa yang menggunakan metode maserasi terima kasih baiklah saya ulangi lagi pertanyaannya pada proses penelitian yang jurnal tentang tumbuhan itu menggunakan metode maserasi menurut kelompok penyaji apa ada apa kripti bahan yang bisa menggunakan metode maserasi dan apa kelebihan sepertinya jaringan saya kurang bagus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada kelompok penanya izin bertanya silakan Pak Sonia baiklah terima kasih kepada moderator disini saya ingin bertanya tentang jurnal dengan temanya minyak asiri nah disini di dalam jurnal itu kan dilakukan dilakukan penelitian pembuatan gelnya itu dengan variasinya variasi gelnya itu ada dua konsentrasi tiga persen dan tujuh persen itu kenapa dibuat dengan dua variasi terima kasih terima kasih silakan Pak Nadia baiklah terima kasih moderator atas kesempatannya tadi kan di jurnal yang terakhir jurnal yang dari hewan bukan menggunakan minyak ikan gurami nah pertanyaan saya kenapa memilih minyak ikan gurami itu sebagai serian uji terima kasih terima kasih ada lagi yang ingin bertanya silakan terima kasih 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 Baiklah Untuk pertanyaan yang pertama itu dari Alda Syafitri Akan langsung dijawab oleh Indah Deni Pratiwi Pada Indah dipersilakan Baik, terima kasih kepada moderator Nah disini saya, Indah Deni Pratiwi Akan menjawab pertanyaan dari Alda Syafitri Dimana pertanyaannya itu Pada prosedur penelitian jurnal ini Menggunakan metode maserasi Menurut kelompok penyaji Apa kriteria bahan yang bisa menggunakan metode maserasi Dan apa kelebihannya Nah jadi metode maserasi ini merupakan Suatu metode ekstraksi Yang dilakukan dengan cara menandam simplician abadi Menggunakan pelarut tertentu Selama waktu tertentu Dengan sesekali dilakukannya pengadukan Nah maserasi ini biasanya dilakukan pada suhu Antara 15 derajat celcius sampai 20 derajat celcius Dalam waktu selama 3 hari Sampai jar aktif yang dikendahkan itu larut Nah jadi kriteria simplicia Yang bisa menggunakan metode maserasi ini Yaitu dapat digunakan untuk mengekstraksi Senyawa-senyawa yang bersifat termolabil Karena maserasi ini dilakukan Tanpa pemanasan Nah untuk kelebihannya sendiri Yaitu peralatan yang digunakan dalam metode maserasi ini Sangat sederhana Kemudian teknik pengerjaannya juga relatif sederhana Dan mudah dilakukan Serta biaya operasionalnya juga relatif Lebih murah atau rendah Terima kasih Saya kembalikan pada moderator Terima kasih Oleh Kak Fatma Kepada Kak Fatma Dipersilakan Baik terima kasih moderator Saya Fatma Rahim Disini akan menjawab pertanyaan dari Sonia Yaitu kenapa penelitian ini Dia itu menggunakan basis gel minyak siri Dengan variasi 2 konsentrasi Yaitu 3 dan 7% Nah adanya varian konsentrasi itu Disini dia itu sebagai pembanding Nah konsentrasi ini dia untuk melihat Konsentrasi mana yang bagus Antara 3 dan 7% yang digunakan oleh Si pembuat jurnalnya Baik terima kasih Saya serahkan lagi kepada moderator Terima kasih Kak Fatma Kepada Kak Sonia Bagaimana jawaban dari Kak Fatma Barusan gak? Apakah bisa diterima atau sudah puas? Ya bisa diterima Terima kasih Bagaimana sama-sama gak? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Itu dari Kak Nadia Akan dijawab oleh Kak Kurnia Kepada Kak Kurnia Ini persilakan Baiklah Terima kasih moderator Disini saya akan Menjawab pertanyaan dari Nadia Ramani Yaitu pertanyaannya Kenapa memilih minyak ikan guramis Sebagai sedia buji Ikan merupakan salah satu Dari sekian banyak bahan makanan Yang dibutuhkan manusia Karena ikan Sangat bermanfaat Karena di dalamnya terdapat Bermacam-macam zat Yaitu Seperti protein Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B12 Dan lain-lain Ikan gurami Merupakan ikan air tawar Yang memiliki gizi tinggi Dan nilai ekonomis Penting Serta banyak digemari oleh masyarakat Ikan gurami Mengandung protein Dan lemak Yang cukup tinggi Yang sangat diperlukan oleh tubuh Sementara Pemanfaatan Minyak ikan gurami ini Masih sangat terbatas Karena kualitas minyak ikan Yang ada Belum dimanfaatkan secara maksimal Khususnya untuk bidang kesehatan Oleh karena itu Minyak ikan gurami Akan Minyak ikan gurami Digunakan sebagai Sebagai sediaan Dan diformulasikan Dalam bentuk sediaan emosi Sebagai Supplement makanan Sehingga Pemanfaatan ikan gurami Lebih banyak Terima kasih Saya kembalikan Ke moderator Terima kasih atas jawabannya Kakak Kurnia Nah Kuali Kak Nadia Bagaimana jawaban dari Kak Kurnia Apakah sudah bisa dikrimat Atau cukup puas Baiklah Terima kasih Kurnia dan kelompok penyaji Atas jawabannya Oke Sama-sama Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Itu tadi dari Kak Ramayani Ya Pertanyaannya Mengapa metode pembuatan Tablet perkesan Menggunakan metode Gradulasi basah Kemudian apa Tujuan bahan-bahan Yang digunakan Disampur Dalam Ruangan Dengan kebobatan 40% Untuk Pertanyaan dari Kak Ramayani Akan saya Coba jawab Mengapa Di sini Menggunakan Pembuatan Tablet perkesan Menggunakan metode Gradulasi basah Karena Z-Active Yang digunakan Di sini Itu adalah Probiotik Yang mana Probiotik ini Adalah sebuah Mitu organisme Jadi Jika kita gunakan Metode Gradulasi kering Itu Dihawatirkan Nantinya Akan Merusak Atau membunuh Dari probiotik tersebut Dan juga Di sini Kita Dari jurnalnya Itu membuat Tablet perkesan Nah Rasanya kurang cocok Jika Menggunakan Metode Metode Gradulasi kering Atau metode Langsung kempah Untuk Sebuah tablet Perkesan Dan juga Apa Tujuan Bahan-bahan Yang digunakan Dicampur dalam ruangan Dengan kelembaban 40% Nah ini Untuk menjaga Dari Zat-zat Yang akan Dicampurkan Tersebut Menjaga Kelembaban Atau Menjaga Udara Atau Kelembaban Air Yang akan Diserap oleh Zat-zat Seberat Dihawatirkan Nanti Jika Seandainya Tidak Lembab Atau Kering Suasananya Maka Nanti Pencampurannya Tidak Masimal Begitu Bagaimana Kak Ramayani Terima kasih Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Itu tadi Pertanyaan terakhir Dari Bang Hadian Yang akan Dijawab Oleh Bang Hadian Yang akan Dijawab Oleh K K Ayu Kedat Kedat Ayu Dipersilakan Baiklah Saya akan Mencoba Menjawab Dari Hadian Dimana Pertanyaannya Yaitu Berapa Reng Nilai Untuk Total Venol Dan Flavonoid Dari Yang Cukup Bagus Bagus Dan Sangat Bagus Jadi Sebelumnya Kita Harus Tahu Dulu Kenapa Metabolit Sekunder Venol Dan Flavonoid Itu Memiliki Aktivitas Antioxidan Itu Dikarenakan Adanya Gugus Hidroxifenolik Dalam Struktur Molekulnya Dimana Gugus Tadi Itu Berperan Dalam Menetralkan Radikal Bebas Jadi Untuk Reng Itu Sebenarnya Tidak ada Reng Karena Semakin Besar Kandungan Senyawa Golongan Venolnya Maka Semakin Besar Aktivitas Antioxidannya Jadi Jika Suatu Sample Memiliki Sedikit Aja Total Venolnya Itu Dia Udah Bisa Dikatakan Memiliki Aktivitas Antioxidan Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Ada jawabannya Kak Min Bagaimana Apakah bisa Diterima Atau Sudah Puas Bagaimana Bang Hajian Ya Moderator Terima 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 Sama-sama Bang Selah Berakhir Dari Sisi Tanya-jawab Ini Baya Sudah Presentasi Kami Dan Diskusi Kita Pada Siang Hari Ini Lebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum